selamat menikmati Kiki Saputri memang memiliki hubungan yang dekat Andika Pratama dan Kiki Saputri bahkan membintangi program acara TV yang sama yakni Laporpa Di acara itu, keduanya sering melemparkan guyonan lucu Bahkan, tak jarang, Andika, Kiki, dan host lain mengkritik kebijakan pemerintah Biasa kerja bareng, baru-baru ini Andika Pratama tiba-tiba melemparkan sindiran pada temannya Yaitu Kiki Saputri Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Pembasmi Kehaluan Real pada Senin 9 September 2024 Di unggahan itu, Andika tampak sedang akting di sitkom Laporpa Kala itu, Andika berperan sebagai seorang polisi yang dibujuk oleh seorang tahanan Tahanan itu merupakan kerabat Andika yang meminta keringanan hukum Diminta meringankan hukum, Andika langsung melemparkan dialog yang cukup nyelekit Bahkan, Andika sampai membawa nama Kiki Saputri Gak bisa, masalah gini gue dikenal sebagai polisi yang selalu mengkritik masalah nepotisme dan ketidakadilan Ujar Andika Diakui Andika, ia tak mau seperti Kiki yang tak bisa menolak tawaran Bazar Gue gak mau dicap seperti Kiki, kritiknya sok keras tapi ditawari Bazar gak nolak Ucap Andika Pratama Tahanan itu pun masih kegeh mendesak Andika Aduh bang, demi saudara tolonglah Ucapnya Lebih lanjut, Andika juga menyinggung soal hukum di Indonesia Ini aturan hukum, aku gak berani melanggar Meskipun hukum bisa diotak-atik Tapi aku gak berani Ucapnya Meski begitu, netizen menilai ucapan Andika Pratama itu hanya guyonan semata Seperti diketahui, komika Kiki Saputri memang kerap merosting pejabat Ia juga lantang mengkritik pemerintah Namun, belakangan ini Kiki ramai dihujat lantaran tak ikut demo tolak RUU Pilkada